Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rifdeno Frianti dan Demiradiel Rahmadani akan menjelaskan tentang Strategi-strategi pemasaran Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan cara-cara pemasaran menciptakan utilitas 2. Membahas konsep pemasaran 3. Menjelaskan pemasaran mirlaba dan menyebut 5 kategori utama untuk pemasaran non-tradisional 4. Menjelaskan garis besar langkah-langkah mengembangkan strategi pemasaran 5. Menjelaskan fungsi riset pemasaran 6. Menyebut dan menjelaskan masing-masing metode yang ada menyegmentasi konsumen dan pasar bisnis 7. Menjelaskan secara garis besar dan terminan perilaku konsumen 8. Membahas manfaat dan untuk pemasaran hubungan Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah proses yang dimulai dengan mencari kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi dan dilanjut dengan penelitian pasar potensial memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan serta mempromosikan, memberikan harga, dan mendistribusikan barang atau jasa tersebut Pemasaran terbaik tidak hanya memberikan apa yang diinginkan konsumen tetapi juga mengantisipasi kebutuhan konsumen sebelum kebutuhan itu muncul Bagaimana pemasaran menciptakan utilitas? Utilitas adalah kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan Utilitas waktu diciptakan dengan menyediakan barang atau jasa ketika pelanggan ingin membelinya Utilitas tempat diciptakan dengan membuat sebuah produk bersedia di lokasi yang nyaman bagi pelanggan Utilitas pemikiran merujuk pada transfer barang dan jasa dari penjual ke pembeli Di sini ada evaluasi konsep pemasaran Hubungan Hubungan jangka panjang menghasilkan kesuksesan Pemasaran Konsumen adalah raja Cari kebutuhan dan penuhi Penjualan Iklan dan penjualan kreatif akan mengatasi resistensi konsumen dan menyatakan mereka akan kembali Produksi Produk yang baik akan menjual dengan sendirinya Kemunculan konsep pemasaran Konsep pemasaran merujuk pada orientasi pelanggan perusahaan dengan tujuan mencapai sukses jangka panjang Suatu perusahaan harus menganalisis kebutuhan setiap pelanggan dan kemudian menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan tersebut Dijelaskan dengan pergeseran dari pasar penjualan, pasar yang tidak memiliki barang dan jasa ke pasar pembeli, pasar yang memiliki banyak barang dan jasa Memilih pasar target Target market adalah kelompok pelanggan potensial yang memiliki sasaran pemasaran berlangsung Kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat beragam dan tidak satupun organisasi yang memiliki sumber daya untuk memuaskan setiap orang Jenis pasar Konsumer produk, barang jasa yang dibeli Busioner produk, barang atau jasa yang dibeli untuk digunakan Baik secara langsung maupun tidak langsung Dalam produksi barang lain untuk dijual kembali Not Memilih pasar sasaran sangat penting karena organisasi dapat memusah sumber daya keuangan dan waktunya untuk mengejar pasar ini Titik pasar dapat dibedakan berdasarkan jenis produk konsumen dan bisnis Bauran pemasaran Marketing mix Suatu perusahaan mengabungkan empat strategi untuk memenuhi kebutuhan dan prevensi pasar target tertentu Produk strategi Strategi tersebut juga meliputi keputusan mengenai rancangan kemasan Nama merek, merek dagang, garansi, cita produk, mengembangkan produk, baru, dan layanan pelanggan Distribution strategi memastikan bahwa pelanggan menerima pembelian mereka dalam kuantitas pada waktu dan lokasi yang tepat Promotion strategi Memadukan iklan, penjualan personal, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat untuk mencapai tujuan memberikan informasi, mempujuk, dan mempengaruhi keputusan kembali Reaching strategi Tindakan tersebut terkadang diatur oleh pemerintah dan dapat dipertanyakan oleh publik Bauran pemasaran untuk pasar internasional Standarisasi Menawarkan bauran pemasaran yang sama di setiap pasar Adaptasi Mengembangkan bauran pemasaran yang unik agar sesuai dengan setiap pasar Adaptasi secara menyeluruh Membuat perusahaan mampu memproduksi barang dan jasa sekaligus menambah fitur unik pada setiap atau sekelompok kecil pesanan Riset pemasaran Riset pemasaran adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi informasi untuk membantu pelaku pemasaran mengambil keputusan yang efektif Data sekunder Data yang diterbitkan sebelumnya sangat murah dan mudah diperoleh Data primer Data yang dikumpulkan melalui observasi dan survei Data meaning Menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mengevaluasi data dalam sebuah database dan mengidentifikasi trend Intelligent business Aktivitas dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data untuk membuat keputusan yang kompetitif yang lebih baik Segmentasi pasar Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam beberapa kelompok yang relatif homogen Kriterianya Suatu segmen harus merupakan kelompok yang dapat diukur Suatu segmen yang harus dapat diakses melalui komunikasi Suatu segmen harus cukup besar untuk menawarkan potensi profit Contohnya, data mengenai jumlah uang dan jumlah pembelian yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi Semakin banyak senior yang online sehingga mereka dapat dicapai melalui komunikasi internet Dalam komunitas yang kecil, sebuah toko yang hanya menyediakan sepatu berukuran besar mungkin tidak akan menguntungkan Begitu pula dengan toko eceran khusus yang tidak bertempat di pasar kecil Segmentasi pasar konsumen Yang pertama, segmentasi geografis membagi pasar ke dalam kelompok homogen berdasarkan pada lokasi Yang kedua, segmentasi demografis membedakan pasar berdasarkan pada beragam karakteristik demografis atau sosial ekonomi Yang ketiga, segmentasi psikografis membagi pasar konsumen ke dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik psikologis, nilai, dan gaya hidup yang serupa Yang keempat, segmentasi terkait produk Penjual dapat membagi pasar konsumen ke dalam kelompok berdasarkan pada hubungan pembeli Segmentasi pasar bisnis Yang pertama, segmentasi geografis Untuk pasar bisnis sama dengan metode untuk pasar konsumen Yang kedua, segmentasi demografis Dimulai dengan rancangan barang atau jasa yang sesuai dengan pasar organisasional tertentu Yang ketiga, segmentasi pemakaian akhir Berfokus pada cara pembeli B2B menggunakan suatu produk Determinan perilaku konsumen Perilaku konsumen meliputi kebutuhan dan motif, persepsi, sikap, pengalaman yang didapat, dan konsep diri Faktor pribadi, yaitu kebutuhan dan motif, persepsi, sikap, konsep diri Faktor interpersonal, yaitu pengaruh budaya, sosial, dan keluarga Faktor eksternal, yaitu peristiwa ekonomi Perilaku pembelian bisnis seringkali mencakup berbagai pengaruh dari banyak pengambil keputusan Pemasaran hubungan Pemasaran hubungan mengembangkan dan memelihara hubungan pertukaran jangka panjang yang hemat biaya dengan mitra Konsumen masuk ke dalam hubungan hanya jika ada beberapa manfaat bagi mereka Pemasaran relasional berusaha untuk mencapai kepuasan pelanggan Manfaat pemasaran hubungan Biaya yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi untuk bisnis Penargetan pelanggan terbaik yang efesien meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan Pendapatan dan manfaat tidak terwujud Rujukan dan umpan balik pelanggan dari pelanggan selama masa hubungan Dikurangi jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan melayani pelanggan tersebut Hubungan yang lebih kuat dengan mitra bisnis dan peluang untuk menggambungkan kemampuan dan sumber daya Untuk mencapai tujuan dengan lebih baik Alat untuk membangun hubungan dengan pelanggan Prinsip 80 per 20 Yaitu pelanggan tetap memiliki nilai seumur hidup yang lebih tinggi Sehingga bisnis mengalokasikan sumber daya yang sesuai Pemasaran frekuensi Yaitu memberikan hadiah berupa uang, rabat, barang atau premium lainnya kepada pembeli Program afinitas Yaitu alat lain untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan Co-marketing Yaitu bisnis bersama-sama memasarkan produk satu sama lain Co-branding Yaitu perusahaan menghubungkan nama mereka dalam satu produk Pemasaran one-on-one Kemampuan untuk menyesuaikan produk dan mengirimkan barang dan jasa secara cepat Manajemen hubungan pelanggan teknologi perangkat lunak Yang membantu mereka mengumpulkan Menyortir Dan menginterpretasikan data mengenai pelanggan Sekian presentasi tentang strategi-strategi pemasaran yang kami jelaskan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!